Ya, pelatih Filipina sanjung setinggi langit Timnas Indonesia. Dia mengatakan level mereka mendekati Korea Selatan dan Jepang. Dan media Vietnam panik melihat Kelvin Verdong berkuat pertahanan Timnas Indonesia. Penampilan ayat Tom Hei nonton di SUGBK. Netizen mengatakan auranya orang kayak Jaksel. Sima selengkapnya disini hanya di Kamus Mola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Timnas Filipina Tom Senfet menyanjung setinggi langit Timnas Indonesia. Dia menganggap jika level tim berjuluk squad Garuda itu sudah mendekati Timnas Korea Selatan dan Timnas Jepang. Tom akan memimpin Filipina untuk mendantang Timnas Indonesia dalam partai terakhir grup F putaran kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia di Stadion Tama Gloria Bung Karno, Jakarta Pusat pada 11 Juni nanti. Filipina sudah pasti tersingkir dari persaingan grup F. Sementara Timnas Indonesia berpeluang besar untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tahu ya bahwa Indonesia adalah kekuatan yang baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat. Para pemainnya, kata Tom. Sejatinya, Tom bukan ingin membantu Vietnam. Tom sebenarnya punya tujuan untuk meraih hasil positif bersama Filipina ketika bersuah dengan Timnas Indonesia di Stadion Tama Gloria Bung Karno pada Selasa 11 Juni nanti. Dia mengatakan, Saya tidak mendukung Vietnam, saya bukan bagian dari Vietnam, kata pelatih berusia 51 tahun itu. Ia pun juga menambahkan, Saya hanya peduli dengan Tim Nasional Filipina dan Federasi Filipina. Dan saya ingin melakukan yang terbaik. Tapi kita tahu ya bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di sepak bola Asia. Tim ini sangat kuat dari Indonesia. Para pemain saya berasal dari Belgia dan saya bekerja di Belanda, kata St. Ia pun juga mengaku tahu banyak tentang sepak bola Indonesia. Misalnya saja pemain Tim Nasional Indonesia, Sandy Wallace. Maklum, keduanya sama-sama berasal dari Belgia. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda dan saya tahu banyak pemain. Juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Wallace. Jadi Tim Nasional Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan juga negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil yang baik melawan mereka. Tapi kami kan bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka, kata Arsitek berusia 51 tahun itu. Tim Nasional Indonesia itu adalah favorit kuat untuk pertandingan ini. Akan ada stadion yang penuh dengan penggemar yang fantastis. Dan kami akan menikmati bermain untuk publik mereka dan itu normal sebagai pelatih ya. Kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami tidak akan bermain untuk imbang. Kami akan mencoba untuk menang. Tetapi itu memang akan sangat sulit bagi kami, kata Tom Sanfian. Dan kita balik informasi selanjutnya. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Tim Nasional Indonesia versus Irak di Stadion GBK Terut dihadiri oleh keluarga pemain. Salah satunya adalah ayah dari Tom Hei. Ayah dari gelandang andalan Tim Nasional Indonesia itu juga turut hadir di tribun Stadion GBK Untuk mendukung anaknya di Laga Kontra Irak. Kehadiran ayah Tom kemudian terrekam oleh kamera dan diunggah oleh akun di media sosial TikTok. Terlihat ayah Tom Hei bergaya kasual mengenakan kaos berkerah berwarna abu-abu Dengan celana pendek berwarna putih dan kaca mata hitam. Sontak saja penampilan itu mengundang atensi netizen. Banyak yang kagum dan terpesona dengan penampilan ayah Tom Hei yang fresh dan terlihat keren. Wah ayah Tom Hei auranya orang kaya di Jaksel. Bunyi salah satu komentar akun. Atau akun lain yang mengatakan Bapaknya Hei febnya kayak om Arief Dirgantara deh. Atau yang lain mengatakan Bapaknya kayak old money ya kaya suka main golf. Ujar netizen lainnya. Ya tidak hanya memuji penampilannya netizen pun juga melihat ayah Tom Hei terlihat seperti orang Indonesia. Sehingga muncul dugaan bahwa darah keturunan didapatkan dari ayahnya. Namun dari informasi yang beredar darah Indonesia yang dimiliki Tom ternyata bukan dari sang ayah. Melainkan dari sang ibu. Sang ibu diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dan neneknya yang berasal dari Manadu, Sulawesi Utara. Ya terlepas dari kehadiran sang ayah di tribun Stadion GBK. Tom sendiri tampil sebagai starter saat laga tim nasional Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Di laga itu pun gelandang berusia 29 tahun tersebut hanya bermain selama 65 menit. Sebelum digantikan oleh Ivar Janel. Ya laga kontra Irak itu menjadi laga kedua Tom bersama tim nasional Indonesia. Ia pun melakukan debutnya saat tim merah putih bertandang ke markas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari dua penampilan ini bersama tim nasional Indonesia itu Tom mampu mencatatkan satu asis di laga debutnya ketika melawan Vietnam. Dan kini pun Tom punya tugas yang penting untuk membuat tim nasional Indonesia meraih kemenangan di laga terakhir grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Filipina pada selasa 11 Juni esok. Ya memang kemenangan atas Filipina akan membuat tim nasional Indonesia lolos ke pertahanan ketiga dan membuka jalan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Ya media Vietnam Detail 247 pun khawatir dengan kehadiran Kelvin Ferdong di squad tim nasional Indonesia. Kelvin disebut akan menambah kekuatan squad Garuda untuk menghadapi Filipina. Saat ini tim nasional Indonesia dan Vietnam masih punya peluang untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi meski begitu tim nasional Indonesia serius mempersiapkan diri menjelang pertandingan melawan Filipina. Tim Masuhan Sintayong akan mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan yang berkari di Liga Belanda Kelvin Ferdong. Bergabungnya Kelvin di squad tim nasional Indonesia membuat Detail 247 khawatir. Menurut Detail 247 pemain berusia 27 tahun ini bisa memperkuat pertahanan tim nasional Indonesia. Oh iya, kehadiran Kelvin Ferdong disebut-sebut akan menambah kekuatan pertahanan tim nasional Indonesia. Dan saat ini tim ini punya hingga 7 pemain naturalisasi di lini pertahanan. Antara lain Jay Itses, Jordi Ahmad, Justin Hapner, Kelvin Ferdong, Shaini Patinama, Nathan Chuaon, dan Sandy Welles. Tulis di tahun 247 dikutip pada Sabtu 8 Juni. Media itu juga menuliskan, belum lagi Indonesia juga punya gelandang Tom Heye, Ivar Jenner, serta duo striker Ragnar Olatmangun dan juga Rafael Struik. Ya, kekhawatiran Detail 247 tentu berdasar. Tambahan pemain tersebut bisa membuat tim nasional Indonesia semakin kuat. Dan jika tim nasional Indonesia menang, maka peluang Vietnam untuk lolos keputaran ketiga dipastikan akan tertutup. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!